Intro Shalom Cumaat kategori kolom ministri yang dikasih oleh Tuhan Saya bersyukur kepada Tuhan karena kasihnya Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita Sebelum kita akan mulai ibadah kita Saya mengajak kita semua untuk kita berdoa Mari kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur buat kasih-Mu yang kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan Sebelum kami akan mulai ibadah kami Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami Sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita bintang dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Bukan ku terima dari Tuhan Yesus Bukan ku terima dari Tuhan Yesus Bukan ku terima dari Tuhan Yesus Kebaikanku hanya oleh kasih karunyaku Bukan ku terima dari Tuhan Yesus Kau pulihkan aku Ku ketuk pintu mu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Mapa yang kekal Akan kau Akan kau Akan kau biarkan Aku melangkah Hanya sendirian Kau selalu ada Bukan ku terima dari Tuhan Yesus Bagiku Bagiku Sebab kau Bapakku Bapakku Bapak yang kekal Kasih yang sempurna telah Kau terima dari Tuhan Yesus Kau terima dari Tuhan Yesus Bapakku Bukan kena kebaikanku Kebaikanku Hanya oleh kasih karunyaku Hanya oleh kasih karunyaku Kau pulihkan aku Kau pulihkan aku Layakanku tutupan memanggilmu Bapak kau pria ku pintar Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintumu dan kau bukakan Sebab kau Bapak, Bapak yang kekal Akan kau biarkan, aku melangkanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Bapak yang kekal Kau selalu ada bersama kami Kau Bapak yang mengasihiku Lord Lord Kami akungkan Kami tinggikan Lord Syukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemon diperkenalkan Menjadi suatu banyak akti Yaitu ayo Ajakan Mari Bahkan sampai dengan anjuran Pada kesempatan Tuhan Kami serahkan semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Ya Sekali lagi kita akan berbicara mengenai Kemon Atau istilahnya kita mengatakan Mari Atau orang mengatakan Ayo Tetapi Tetapi dalam kehadaan sehari-hari Kita akan mengenal Banyak hal istilah ini Secara informal Misalnya di dalam kantor Atau dalam suatu Kegiatan apapun Maka kata-kata Kemon Ini selalu di ucapkan Ayo kita makan siang bersama Ayo kita belajar Ayo kita hang out Ayo kita sama-sama Kita healing Kita dapat melakukan Banyak hal Dengan cara mengajak Di dalam kesempatan ini Saya membagi menjadi Tiga kata dari Kemon Dengan artian Yang pertama adalah ajakan Ajakan disini Merupakan inti dari Teks persuasi Yang merupakan Anjuran kepada seseorang Untuk melakukan sesuatu Secara bersama-sama Kita dapat melakukan Anjuran ini Atau kita mengatakan Ajakan Kepada seseorang Untuk Kita bisa ajak Mereka bersama-sama Firman Tuhan Juga sudah mengajak Kepada kita Dalam suatu Ayat Firman Tuhan Kita baca Di dalam Matius Fasal yang ke-11 Matius Fasal yang ke-11 Ayat yang ke-28 Sampai ayat yang ke-29 Dikatakan Marilah Kepadaku Semua yang letih Lesut dan berberban Berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah kuk yang Kupasang Dan belajarlah Kepadaku Karena aku Lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapatkan Ketenangan Firman Tuhan Hari ini Belajaran kita adalah Marilah Kepadaku Ini adalah suatu ajakan Tuhan sudah memberikan Kepada kita Suatu ajakan Dimana Kalau kita merasa Letih lesu Dan berbeban Berat Tuhan akan memberikan Kelegaan Kepada kita Bahkan Tuhan sudah memberikan Jaminan Kepada kita Dikatakan Pikulah kuk Yang kupasang Dan belajarlah Kepadaku Ini merupakan Ajaran Tuhan Kepada kita Kalau kita punya Masalah Kita punya Problem Dan sebagainya Mungkin yang berat Tapi kita ingat Tuhan itu Mengajak kita Untuk kita Bersama-sama Memikul kuk Bersama dengan Tuhan Tidak akan ditinggalkan Sendirian Bahkan Tuhan Mengatakan Aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapatkan Pertenangan Kalau kita Merasa Sesuatu berat Dalam hidup ini Ingat Tuhan itu Akan memberikan ajakan Kepada kita Supaya kita Ini menjadi tenang Dan semua Permasalahan itu Juga bisa Ditanggung Permasalahan itu Pasti akan mendapatkan Jalan keluar Asalkan Kita tetap Di dalam Tuhan Kita yakin Bahwa segala sesuatu Yang Tuhan Berikan kepada kita Tuhan itu Pasti akan Memperhatikan kita Bahkan Tuhan pun tidak Meninggalkan kita Bahkan Kalau kita punya Masalah Apapun beratnya Ingatlah Tuhan itu Akan selalu Ada bersama kita Tuhan itu Akan memberikan Kepada kita Segala sesuatu Yang terbaik Untuk kita Di dalam ajakan Bahkan Tuhan pun Mengajarkan Kita Supaya ajakan ini Bisa Mengajak orang lain Yaitu Mengajak Agar orang lain itu Menjadi Umat Allah Orang lain itu Menjadi Anak-anak Allah Di dalam Yudas Pasal yang pertama Ayat yang ketiga Di dalam Yudas Pasal yang pertama Ayat yang ketiga Dikatakan Saudara-saudaraku Yang kekasih Sementara aku Bersungguh-sungguh Berusaha Menulis kepadamu Kamu Tentang keselamatan Kita bersama Aku Merasa terdorong Untuk menulis surat Menulis ini Kepada kamu Dan menasihatnya kamu Supaya Kamu tetap Berjuang untuk Mempertahankan iman Yang telah Disampaikan Kepada orang-orang Kudus Kitab yang disampaikan Dalam surat Yudas Ini kepada kita Bahwa Saudara-saudara Yang kekasih Sementara aku Bersungguh-sungguh Yudas ini mengatakan Bersungguh-sungguh Berusaha menulis Kepada kamu Tentang keselamatan Jadi kalau Tuhan sudah Memberikan kepada kita Dengan mengajak kita Untuk menjadi Orang yang selamat Maka Tuhan Pun menginginkan Mengajak orang lain Sotara-sotara kita Sahabat-sahabat kita Untuk mereka Menjadi selamat Bahkan di sini Dikatakan Kamu tetap berjuang Untuk mempertahankan Iman yang telah Disampaikan Kepada orang-orang Kudus Ajakan Yudas kepada Kepada Beberapa orang Di antaranya Saat itu Bahwa Yudas mengajakan Mempertahankan Iman Kita pun juga Diajak Untuk mempertahankan Iman Untuk apa Untuk Sampai pada Suatu tujuan Yang kedua Yang kedua Ajakannya Adalah Kita boleh Menjadi Saksi Saksi Tuhan Kita mau lihat Di dalam Kisah para Rasul Fasal yang kelima Kisah para Rasul Fasal yang kelima Ayat yang Ketiga puluh dua Kisah para Rasul fasal lima Yang ketiga puluh Kisah para rasul lima Yang ketiga puluh dua Katakan Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu Kami dan roh kudus yang dikaruniakan ala kepada semua orang yang mentahati dia Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu Di sini rasul-rasul mengatakan bahwa dia menjadi saksi untuk apa? Untuk menjadi saksi karena ada Allah di dalam diri mereka Demikian juga kita Kita pun diajak untuk menjadi saksi Ajakan itu menjadikan kita untuk tetap bersemangat Yang kedua Kata kemon Seringkali kita diartikan sebagai undangan Nah Undangan di sini adalah orang yang melakukan untuk mengundang orang lain Bisa juga undangan di sini adalah orang yang diundang Atau mengatakan hal-hal perbuatan atau cara yang merupakan ajakan dan menjadikan seseorang boleh hadir pada acara tersebut Kita sering mendengar ada undangan Misalnya kalau ada rekan kita yang mengundang pada acara pernikahan Pasti undangan tersebar Tetapi undangan itu apakah kita hadir atau tidak Itu tergantung dari pribadi kita Banyak kita memberikan undangan kepada mereka Sama seperti pernikahan Mengundang sekian banyak rekan-rekan sahabat Mungkin handai taulan saudara Tetapi dalam undangan itu ada yang disambut dengan baik Ada yang tidak Yang tidak mungkin karena ada kesibukan Mungkin karena ada pekerjaan dan sebagainya Jadi mereka tidak hadir Tetapi kalau kita diundang Dan yang mengundang itu melihat kita saat kita datang di acara tersebut Maka orang tersebut akan menjadi senang Demikian juga dengan Tuhan Tuhan mengundang kita untuk kita boleh menjadi alat-alatnya Kita boleh menjadi seseorang yang bisa melakukan kegiatan yang Tuhan sudah perintahkan Kita mau lihat di dalam Matius Fasal yang ke-22 ayat yang ke-14 Matius 22 Ya Matius Fasal 22 ayat yang ke-14 Dikatakan Matius 22 ayat yang ke-14 Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Tuhan mengundang Kepada kita Banyak yang diundang Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Nah bagaimana dengan kita Kalau kita menerima undangan Pasti kita akan menjadi orang yang terhormat Pada waktu kita menghadiri suatu acara Tetapi kalau undangan Tuhan itu datang kepada kita Kita harus sambut Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh Padahal undangan itu adalah undangan yang sangat berada Dari sekian banyak undangan Tuhan memberikan undangan berupa undangan keselamatan Jadi kalau kita mengatakan kemon Kita bisa melakukan Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita Kalau kita merespon Kita merespon Maka kita akan mendapatkan sesuatu hal Nah perhatikan di dalam perumpamaan Di dalam Matius fasal yang ke-22 Ayat yang ke-2, 3, dan 4 Dikatakan Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu Tetapi orang-orang itu tidak mau datang Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu Sesungguhnya hidangan telah kusediakan Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli Semuanya telah tersedia Datanglah ke perjamuan kawin ini Tetapi orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya Ada yang pergi ke ladang Ada yang pergi mengurus usahanya Ayat yang ke-6 Dan yang lain menangkapnya hamba-hamba itu Dan menyiksanya dan membunuhnya Nah ini perumpamaan Tuhan kepada kita Tuhan sudah menyediakan undangan untuk kita Yaitu keselamatan Tetapi berapa banyak Kita yang tidak mengindahkan undangan itu Nah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan Kita mengundang mereka Untuk mereka datang kepada Tuhan Kalaupun kita sudah mengundang mereka Ayo kita ke ibadah bersama Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan Ayo di dalam Tuhan pasti ada sesuatu hal Di dalam Tuhan ada pertolongan Di dalam Tuhan ada kesembuhan Nah itu undangan untuk kita sampaikan kepada mereka Tetapi berapa banyak undangan yang kita sudah sampaikan Mereka tidak hadir Itu bukan urusan kita Urusannya adalah Tuhan Tuhan sendiri yang akan mengatur mereka Dalam suatu perjumpaan Di suatu saat Tapi kita harus merespon undangan tersebut Untuk kita bisa sampaikan kepada orang lain Yang ketiga Yang ketiga mengenai kemon adalah suatu anjuran Di mana anjuran atau himboan ini merupakan suatu panggilan Sesuatu atau ajakan yang ditujukan untuk melakukan sesuatu hal Nah anjuran Kita banyak sekali menerima beberapa anjuran Atau beberapa saran kepada orang-orang Misalnya Misalnya saja Contoh ya Kita dalam keadaan mungkin kekurangan Atau kita dalam keadaan yang lagi lemah dan sebagainya Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita Suatu anjuran Supaya kita datang kepada Tuhan Dan semuanya itu akan dilakukan Kita mau lihat di dalam Matius Fasal yang ke-6 ayat yang ke-33 Matius Fasal yang ke-6 ayat yang ke-33 Kita katakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu Carilah dulu kerajaan Allah Ini merupakan undangan sekaligus anjuran kepada kita Kita mencari kerajaan Tuhan Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Kalau kita mendahulukan Tuhan Anjuran ini Maka Tuhan akan memberikan kepada kita Segalanya akan ditambahkan kepadamu Semuanya akan ditambahkan kepadamu Nah ini bisa kita lakukan anjuran Kalau kita berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Maka Tuhan sudah berjanji Bahwa roti Minuman Bahkan penyakit kita pasti akan dibantu Makanan minuman kita akan tersedia Dengan cara apa? Cara mencari kerajaan Allah lebih dulu Kemudian di dalam amsal fasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan Amsal yang ketiga ayat yang kelima Amsal tiga ayat yang kelima dikatakan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Ini merupakan anjuran Kalau kita Merasakan ada Mungkin teman-teman kita yang lagi sakit Mungkin lagi Kesusahan dan sebagainya Kita bisa Menyarankan kepada mereka Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Kita juga pindahkan ayat ini mungkin Pakai untuk status kita Kita tidak Menuliskan Amsal Pasal tiga ayat yang kelima Tapi kita langsung kata-katanya Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Nah ini merupakan anjuran Suatu himbawan Kepada seseorang Untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Dengan melampiaskan hati kita untuk Tuhan Maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita Di ayat yang kelima dikatakan Aku ilah dia dalam segala lagumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Tuhan akan menuntun kita Kalau kita menyerahkan kehidupan kita Kita bisa menyarankan orang lain Kita bisa menghimbau orang lain Maka orang lain akan merasakan Demikian juga bukan hanya untuk orang lain Tapi untuk diri kita sendiri Kalau untuk diri kita sendiri kita lakukan Dengan percaya sungguh-sungguh Dengan segenap hati Dan tidak bersandar kepada pengertian Maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita Nah apa yang kita dapatkan hari ini dengan kakak ini Kaimon Berarti suatu ajakan Suatu undangan Sesuatu hal Himbawan Dari Tuhan untuk kita Apakah kita menerima undangan tersebut Kalau kita diajak seseorang Atau teman baik kita Ayo kita jalan Pasti kita akan melakukannya Nah bagaimana dengan Tuhan mengajak kita Maka Tuhan pun akan senang Kalau kita menyambut Dan merespon Apa yang Tuhan inginkan buat kita Tujuannya apa? Tujuannya adalah Kita datang kepada Tuhan Kita menyambut undangan Tuhan Supaya kita memiliki hidup yang kekal Nah Bapak Ibu yang kekasih Mari Kami mengundang Kami mengajak Bapak Ibu semua Untuk semangat Bahkan undangan Tuhan Masih berlaku sampai hari ini Tuhan Yesus memberkati Kita sama-sama mau berdoa Tuhan terima kasih Kalau kami boleh belajar Kami boleh melakukannya Kami boleh menerima undanganmu Tuhan Engkau urapi Engkau berkati kami Tuhan Biarlah firmanmu ini Bukan menjadi perkataan Tetapi firmanmu ini Boleh menjadi sungguh-sungguh Dan hidup di dalam hati kami Kami boleh merasakan Kalau engkau memanggil kami Kalau engkau mengundang kami Dan engkau menganjurkan kepada kami Supaya kami tetap Melakukan gendamu Ampunilah Tuhan Kalau kami kurang peka kepadamu Kalau kami seringkali berjalan Dengan sendiri Tuhan Kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami Terima kasih Tuhan Kami boleh mengadakan tangan kami Kami menerima berkatmu Berkat dari Allah Bapak di dalam Kerajaan surga Cinta kasih di dalam Kristus Yusuf Tuhan yang manis bersama Lord Kudus Akan menyertai kami semua Tuhan Yesus akan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan semuanya Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih